Intro Ketua Badan Kontak Manjelis Taklim BKMT Aceh, DIA RT Dewati menyebutkan, perubahan kondisi kehidupan di masa pandemi membuat semua sektor kehidupan harus melakukan adaptasi. Begitupun dengan BKMT, organisasi majelis pengajian itu harus melakukan perubahan metode dakwah. Jika sebelumnya mengumpulkan banyak orang dalam majelis taklim, kini dakwah harus diterapkan secara daring. Sistem daring ini harus kita kembangkan dalam situasi COVID ini. Selain aman dari penularan virus corona, melakukan dakwah secara daring juga lebih efektif. Dapat diikuti semua orang tanpa dibatasi tempat dan waktu, kata DIA RT. Saat memberikan materi pembinaan kepada pengurus BKMT Kota Sebulu Salam di Aula Pendopo Wali Kota, Kamis 19 November 2020. Dia berharap pengurus BKMT dapat terus meningkatkan kapasitas diri dalam memanfaatkan teknologi informasi. Di era modern saat ini, teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dia mengatakan BKMT juga dapat mengambil bagian penting dalam menyukseskan program belajar daring yang telah diimplementasikan oleh pemerintah saat ini. Ia meminta agar pengurus BKMT melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang melakukan belajar daring selama pandemi COVID-19. Ia yakin, dengan pendampingan yang baik, maka anak-anak akan belajar dengan patuh dan disiplin meskipun dilakukan secara virtual. Sementara itu, Ketua BKMT Kota Sebulu Salam, Rahmadiani, mengatakan keberadaan BKMT di Kota Sebulu Salam terus berusaha untuk meningkatkan kepedulian dalam lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan melalui majelis taklim pihaknya terus meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengalaman masyarakat pada ajaran Islam, serta memperkokoh ukuah Islamia.